Katedral Makassar sedang mempercantik bangunan untuk menyambut lebih banyak umat katolik. Riu-riu pengerjaan renovasi begitu sibuk di Jalan Gajo Alalido, nomor 14 pada Sabtu 10 Agustus 2024 pagi hari. Pele Kolin, Sekretaris Pastor, keluar dari ruang kerjanya, mengajak reporter Tribun Timur.com berkeliling melihat proses pembangunan. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama dengan Fakim Dias, wartawan Tribun Timur yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Fakih, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. 14 kota Makassar sedang dilakukan renovasi untuk menambah kapasitas menyambut jemaah umat katolik yang berada di kota Makassar. Hingga hari ini, kemarin Tribun Timur mencoba menyambangi Katedral Makassar salah satu lokasi bersejarah yang berada di pusat kota Makassar, tak jauh dari lapangan Karebosi. Progres pembangunannya sendiri sudah berlangsung selama. Kulis memungkannya sudah mencapai 50 persen, jadi ada 30 persen ruangan dari Katedral Makassar yang mengalami renovasi sementara 70 persen lainnya. karena ini cagar budaya, maka tidak boleh dilakukan pengubahan bentuk bangunan. Katedral Makassar ini merupakan lokasi bersejarah di kota Makassar yang mulai didirikan tahun 1900 lalu, mulai berdiri dan diinisiasi oleh salah satu pastor asal Belanda. Saat itu pastor asal Belanda Katedral Makassar ini didirikan 1989 yang selesai konstruksi pada 1900 lalu yang diinisiasi oleh salah satu pastor asal Belanda yang saat itu datang ke kota Makassar bersama para tentara dan dengan tujuan untuk menyebarkan ajaran katolik di kota Makassar. Setelah itu pastor asal Belanda ini kemudian membeli sepidang tanah di Jalan Kajuala Lido oleh pemerintah Belanda lalu mendirikan katedral pertama di kota Makassar yang sekarang berdiri tak jauh dari lapangan Karebosi. Nah sejak saat itu katedral yang dulu hayanya muat sekitar 200 sejamaah terus berlangsung ibadah setiap pekannya bisa di hari Sabtu dan Minggu kemudian pada tahun 1939 akhirnya mengalami renovasi pertama kali dengan menambah bagian sayap kiri dan sayap kanan bangunan agar bisa menambah jumlah umat katolik untuk beribadah. Jadi 1939 ini mengalami renovasi pertama lalu akhirnya menambah menjadi 700 jemaah dan akhirnya di tahun 2023 lalu karena umat katolik yang semakin banyak di kota Makassar kemudian keuskupan dari keuskupan agung Makassar sendiri yang memang membawahi sulai sulasi barat dan sulasi tengah negara akhirnya katolik yang terlalu dan ada dilakukan perubahan bentuk pada 30% badan bangunan nah kenapa 30%? karena sebagai cagar budaya sendiri katolik-katolik makassar tidak disini kan mengubah 70% bangunan sebagai bentuk menghargai sejarah dan sebagai cagar budaya juga Nah akhirnya 30 persen badan bangunan ini akhirnya mulai direnovasi pada tahun lalu dan saat ini masih berlangsung proses renovasinya. Jadi akan ditambahkan menara pada tempat di tengah dari katedral Makassar kemudian bagian depan, pintu utama, kaca di atas pintu maupun menara yang berada di bagian depan itu tidak mengalami perubahan apapun namun di bagian tengah sampai belakang itu mengalami perubahan renovasi. Nah untuk sementara waktu para jemaah katolik yang ingin beribadah beribadah di bagian basement yang sudah disulap oleh pengurus sekretariat untuk dijadikan tempat beribadah sementara waktu. Nah ditargetkan proses renovasi ini akan selesai sebelum Natal nantinya dan pada saat Natal nantinya sudah bisa digunakan sekitar 2.000 jemaah umat katolik yang berada di Sulawesi Selatan seperti itu. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!